Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak hebat, tangguh, soleh dan soleha Kabar baik ya tentunya Ya Alhamdulillah bertemu kembali dengan misi kemahwati guru pelas 6 Yang pada kesempatan hari ini akan menerangkan tema 8 Yang mana temanya adalah bumiku dengan mupelnya atau muatan pelajaran IPA Tentang materi gerhana bulan dan gerhana matahari Baik teman-teman tidak berpanjang kalang Marilah kita buka pembelajaran pada hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim Ada pun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu Setelah melihat video pembelajaran hari ini Teman-teman mati dapat memahami proses terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari Serta akibat dari gerhana Kemudian tujuan yang kedua yaitu Setelah mengamati video ini teman-teman dapat melakukan percobaan gerhana bulan Ya kita bahas yang pertama adalah gerhana bulan Nah teman-teman pernahkah melihat gerhana? Baiklah kita bahas yang pertama yaitu gerhana bulan Akibat dari bumi mengelilingi matahari dan bulan mengelilingi bumi Maka akan terjadi gerhana bulan dan gerhana matahari Apakah beda gerhana bulan dengan gerhana matahari? Nah bagaimana posisi bumi, bulan dan matahari jika terjadi gerhana bulan maupun gerhana matahari? Nah untuk memahaminya ikuti terus ya video pembelajaran kita pada hari ini Gerhana bulan terjadi pada malam hari yaitu ketika bulan purnama Gerhana bulan terjadi ketika kedudukan bulan, bumi dan matahari membentuk garis lurus Jadi kedudukan bumi berada di antara bulan dan matahari Untuk lebih jelasnya perhatikan pada gambar Pada waktu terjadi gerhana bulan, cahaya matahari yang seharusnya diterima bulan terhalangi bumi Sehingga bulan berada dalam bayang-bayang bumi Bayang-bayang bumi ada dua macam Yaitu umbra atau inti atau gelap dan penumbra Nah ada tiga macam gerhana bulan Yang pertama ada gerhana bulan total Kemudian yang kedua gerhana bulan sebagian atau parsial Dan yang ketiga gerhana bulan penumbra Gerhana bulan total merupakan gerhana di mana yang posisi bulan berada pada umbra bumi Sehingga bulan tertutup penuh oleh bayangan bumi Kemudian ada pun gerhana bulan sebagian Terjadi ketika hanya setengah bagian bulan masuk ke dalam umbra bumi Dan gerhana bulan penumbra terjadi ketika seluruh bagian bulan berada pada bagian penumbra Sehingga bulan masih dapat terlihat dengan warna yang suram Nah untuk lebih jelasnya perhatikan gambar berikut Di mana di sini ada gerhana bulan total Kemudian gerhana bulan pasial atau sebagian Dan gerhana bulan penumbra Lanjutnya akibat gerhana bulan Ada dua akibat yang ditimpulkan dengan proses terjadinya gerhana bulan Yang pertama pasang surut air laut Hal ini terjadi karena saat gerhana terjadi gaya gravitasi yang kuat dari bulan dan matahari Nah yang kedua yaitu turunnya temperatur bumi Gerhana bulan dapat menyebabkan penurunan temperatur Namun tidak terlalu signifikan seperti gerhana matahari Yang kedua yaitu kita bahas gerhana matahari Pernahkah melihat gerhana matahari teman-teman? Kapan gerhana matahari dapat terdilihat? Nah gerhana matahari terjadi pada siang hari ketika bulan baru atau bulan mati Gerhana matahari terjadi ketika gedudukan bulan, bumi, dan matahari membentuk garis lurus Gedudukan bulan di antara bumi dan matahari Nah kamu dapat melihat posisi gerhana matahari nampak pada gambar Gerakan bumi dan bulan juga menyebabkan terjadinya gerhana matahari Gerhana matahari terjadi karena bayangan bulan jatuh mengenai bumi Gerhana ini terjadi saat berada di antara bumi dan matahari Saat bulan berada di antara bumi dan matahari Kedudukan matahari, bulan, dan bumi berada pada satu garis lurus Hal inilah yang menyebabkan cahaya matahari yang seharusnya menuju bumi terhalang oleh bulan Permukaan bulan yang menghadap ke bumi tidak terkena cahaya matahari Gerhana matahari terjadi karena sinar matahari pada siang hari terhalang oleh bulan Sehingga keadaan yang terang berangsur-angsur menjadi gelap Jika terjadi gerhana matahari, bayangan bulan akan mengenai bumi Oleh karena bulan lebih kecil daripada bumi Maka jika terjadi gerhana matahari hanya dapat dilihat di tempat-tempat tertentu saja Tahukah kamu? Gerhana matahari total hanya muncul satu kali setiap 360 tahun di tempat yang sama Namun setiap tahun bisa terjadi beberapa gerhana matahari Nah sekarang macam-macam gerhana matahari Ada tiga gerhana matahari sama seperti gerhana bulan Yaitu gerhana matahari total, gerhana matahari sebagian, dan gerhana matahari cincin Gerhana matahari total disebut juga gerhana matahari sempurna Gerhana matahari total terjadi ketika bayangan inti atau umbra bulan jatuh ke bumi Gerhana ini hanya terjadi di daerah permukaan bumi yang terkena bayangan inti bulan Gerhana matahari total selalu diawali dan diakhiri dengan gerhana matahari sebagian Berikutnya yaitu gerhana matahari sebagian Gerhana matahari sebagian terjadi ketika bumi berada pada daerah bayangan penumbra bulan Pada saat kejadian ini masih ada bagian matahari yang terlihat terang Waktu berlangsungnya gerhana matahari sebagian pada waktu berlangsungnya gerhana matahari total Hal ini karena bayangan penumbra lebih luas daripada bayangan inti atau umbra Terakhir gerhana matahari cincin Gerhana ini terjadi ketika jarak bayangan bulan ke permukaan bumi berada di titik terjauhnya Akibatnya bayangan inti bulan tidak dapat mencapai bumi Gerhana ini terjadi pada permukaan bumi yang terkena lanjutan bayang-bayang inti Hal itu terjadi karena bulan berada pada titik terjauhnya dari bumi Saat matahari bercahaya berbentuk seperti cincin Oleh karena itu maka disebut gerhana matahari cincin Nah disini perhatikan teman-teman gambar-gambarnya Nah disini nomor 1, 2, 3, 6, 7, dan 8 Kita menyebutnya dengan gerhana matahari sebagian Jelas ya nampak perbedaan-perbedaannya Kemudian nomor 4 kita sebut sebagai gerhana matahari total Karena tertutup dengan bayangan umbra Dan nomor 5 disebut gerhana matahari cincin Karena bentuknya memang seperti ring atau lingkaran cincin Seperti itu Nah akibat gerhana matahari ada 3 Pertama pasang surut air laut Hal ini terjadi karena saat gerhana terjadi gaya gravitasi yang kuat Dari bulan dan matahari Sama ya seperti akibat pada gerhana bulan Kemudian yang kedua pengaruh perilaku hewan Nah karena gerhana matahari ini gelap Maka perilaku hewan menunjukkan perilaku seolah-olah sudah senjak atau malam Dan yang ketiga akibatnya adalah mengganggu gravitasi bumi Gerhana menghambat pemanasan dan proses ionasi di lapisan atmosfer bumi Nah sekarang kita coba praktek ya teman-teman ya Percobaan sain sederhana membuat gerhana matahari dan gerhana bulan Bahan-bahannya sama sederhana hanya 3 saja yang harus teman-teman persiapkan Ya itu ada bola pingpong kemudian bola tenis dan senter Jadi hanya 3 barang saja yang diperlukan teman-teman Insya Allah di rumah semuanya ada ya Kemudian cara kerjanya Perhatikan disini digambar cara kerjanya Susun bola tenis, bola pingpong dan senter di atas meja secara berurutan ya Jadi membentuk garis lurus Jadi lurus antara bola tenis, bola pingpong dengan senter kedudukannya sama Arahkan senter ke bola tenis Kemudian nyalakan senternya Ya hasil percobaannya Nah perhatikan teman-teman hasil percobaannya Ketika senter dinyalakan Cahaya yang terpancap dari senter ke bola tenis tertutup oleh bola pingpong Akibatnya ada bagian dari bola tenis yang tertutup oleh bayangan bola pingpong Saat bola pingpong digerakkan ke kiri dan ke kanan Bentuk bayangan pada bola tenis akan tampak berubah-ubah Nah itu hasil dari percobaannya Kemudian kita kainkan dengan penjelasan Sain Bagaimana penjelasannya Eksperimen yang dilakukan merupakan menggambarkan proses terjadinya gerhana matahari Cahaya senter diumpamakan sebagai sinar matahari Bola pingpong sebagai bulan Dan bola tenis sebagai Bola pingpong sebagai bulan Bola tenis sebagai bumi Saat gerhana matahari Bulan berada di antara bumi dan matahari Sehingga sebagian sinar matahari ke permukaan bumi tertutup oleh bulan Nah sekarang berlatih ya Berlatih kita sekarang melakukan percobaan gerhana bulan Yuk barang-barang kita kerjakan Ya disini tiga barang, tiga peralatan sudah kita persiapkan Yaitu senter, bola tenis, bola pingpong dan bola tenis Yang mana senter sebagai matahari Dan bola pingpong sebagai bulan Dan bola tenis sebagai bumi Sebagaimana mistik mas sudah sampaikan Bahwa terjadinya gerhana matahari Yaitu ketika matahari, bulan dan bumi berada pada garis lurus Nah kita coba nyalakan ya Kita nyalakan Kalau lampu terang seperti apa penampakannya Dan kita akan coba kalau lampunya mati atau gelap Nah nggak terlalu nampak ya teman-teman Kita coba matikan lampunya Nah kelihatan ya teman-teman ya Ini gerhana proses terjadinya gerhana matahari Yang mana cahaya matahari yang harusnya mengenai bumi terhalang oleh bulan Nah ini kelihatan bagian bumi yang gelap Nah ya ini terjadi gerhana matahari Bumi yang awalnya terang Lama-lama akan menjadi gelap Karena terhalang oleh bayangan bulan Sekarang kita coba untuk praktek gerhana bulan Posisinya di balik Posisi matahari tidak berubah Selalu ada di sebelah kiri Kita pindahkan untuk buminya berada di tengah Dan bulannya berada di kanan Kita perhatikan Nah perhatikan ini gerhana bulan Cahaya matahari yang harusnya mengenai bulan terhalang oleh bumi Nah ini bayangan yang gelap ini adalah sebagai umbra Dan kemudian yang redup sekitarnya sekelilingnya adalah penumbranya Gitu ya teman-teman ya Simple tapi teman-teman insya Allah sudah punya gambaran Seperti itu ya Jadi kalau terjadi gerhana bulan Yaitu cahaya matahari yang harusnya mengenai bulan Terhalang oleh bumi Dari yang awal sampai akhir Misik Mas sampaikan tadi tentang gerhana bulan Dan gerhana matahari dapat kita simpulkan secara umum Bahwa gerhana adalah peristiwa di mana sinar matahari terhalang oleh bulan atau bumi Sehingga bulan atau bumi tidak mendapatkan sinar dari matahari Namun jangan bingung Membedakan antara gerhana bulan dan gerhana matahari Gerhana matahari terjadi pada saat matahari, bulan, dan bumi Berada pada garis yang lurus Sedangkan gerhana bulan terjadi pada saat matahari, bumi, dan bulan Berada pada garis yang lurus atau pada posisi yang sama Posisi matahari tidak berubah Adanya di sebelah kiri Hanya bedanya yang berubah yaitu posisi yang tengah dan yang kanan Untuk mengingat gerhana matahari Teman-teman dengan cara Yaitu bulan berada di tengah Ingat ya, jadi kalau gerhana matahari Bulan posisinya di tengah Sedangkan kalau gerhana bulan Sebaliknya bumi yang berada di tengah Sebelah kirinya selalu sama Yaitu matahari Nah sebagai tambahan informasi untuk teman-teman Bahwa setiap kejadian gerhana Pasti akan kenal dengan istilah Umbra dan penumbra Umbra yaitu bayangan inti atau gelap Sedangkan penumbra adalah bayangan kabur atau yang samanya Bagaimana muslim dan muslimah memahami Peristiwa gerhana bumi dan gerhana bulan dan matahari Nah kita sebagai seorang muslim Meyakini bahwa peristiwa gerhana bulan dan gerhana matahari Tidak hanya semata-mata fenomena alam belakang Bahwasannya ini merupakan tanda-tanda kemahakuasaan Allah SWT Nah Allah mengingatkan Allah hendak mengingatkan kepada kita semua sebagai manusia Untuk kembali kepada Allah Nah Allah sengaja menahan dua cahayanya Yang mana dengan menahan dua cahaya tersebut Berpengaruh kepada pertumbuhan Dan kepada kematangan buah-buahan Jadi memang berdampak Sehingga ada tiga hal yang dianjurkan oleh Rasulullah Ketika terjadi gerhana Baik gerhana matahari maupun gerhana bulan Yang pertama yaitu melakukan sholat sunnah gerhana Ya disini sebagaimana hadis menyatakan Hadisnya yang berbunyi sesungguhnya Matahari dan bulan tidak akan mengalami gerhana Disebarkan karena mati atau hidupnya seseorang Akan tetapi keduanya adalah dua tanda Dari tanda-tanda kebesaran Allah Yang dia perlihatkan kepada hamba-hambanya Jika kalian melihat gerhana keduanya Maka bersegeralah mendirikan sholat Ini sohid buhori ya Nah kemudian anjuran yang kedua Yaitu berzikir, berdoa, dan beristighfar Kemudian yang ketiga yaitu anjuran yang ketiga Perbanyak sedekah dan beramal soleh Baik teman-teman setelah melihat video pembelajaran pada hari ini Bersama dengan Miss Sigma Tugas untuk teman-teman adalah Menuliskan perbedaan gerhana bulan dan gerhana matahari Teman-teman tulis jawabannya pada kolom komentar video ini Jangan lupa kasih nama dan kelasnya Oke Demikianlah telah Miss Sigma sampaikan materi pada hari ini Yaitu gerhana bulan dan gerhana matahari Semoga yang Miss Sigma sampaikan bisa bermanfaat Untuk teman-teman menambah wawasan baru Menambah informasi Dan bagaimana kita menyikapinya Sebagai seorang muslim dan muslimah Ketika terjadi gerhana baik Bulan maupun matahari Kita tutup pertemuan ini dengan bersama-sama Membaca hamdallah Alhamdulillah Ya Rabbil Alaminya Terima kasih telah menonton video ini Silahkan di like, komen, subscribe Jangan lupa di share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh